Halo teman kali ini kedatangan ini ya kipas kecil ya ini mati total kondisinya tapi kalau di charge nyala di on ini lednya nyala ya kita lihat ya kita perhatikan nah ini kelihatan penyalanya ya jadi ini ini on dia tapi kipasnya tidak muter kalau di charge juga dia masuk ada nyala lednya Oke jadi tidak nyala ya ini posisi mati Oke kita buka dulu ya jadi kita lepas Oh iya iya ini teman-temannya kelihatan ini ada kabel putus ya Oke Hai kabelnya putus dan ini kita nyambungnya ke sini tapi agak susah ya harus buka dulu Oh ya di sini ada tandanya ya kita buka seperti ini ada anak panahnya di sini kemudian Oh ya seperti ini ya teman-temannya kalau ketemu kipas yang model begini ya jadi ini bisa dilepas kemudian di sini ada speed ada speed kita keluarkan dulu speednya oke saya gunakan ini kita tekan di bagian sambungannya dan dia sudah terangkat ya kemudian kita keluarkan speednya oke lalu kita lepas supaya kita bisa menyolder bagian odoh eh banyak ini ya kotoran di ininya kita bersihkan ya oke teman-teman loh karena modulnya PCB nya tidak bisa dilepas jadi terpaksa saya solder dari arah sini karena tempatnya sempit saya buatkan lah mata solder seperti ini ya ini dari tembaga ya tembaga 1,5 mili ya saya gunakan ini untuk menyolder karena tempatnya sempit ruangnya sempit jadi kalau mata solder yang besar enggak bisa masuk ya jadi ini sudah terpasang ya sudah terpasang oke kita coba saja ya hahaha jalan ya teman-teman ya oke jadi modifikasi di solder nya ya karena ruang-ruang untuk menyolder sempit sekali jadi ini ini kipasnya bisa dibuka tapi modul PCB nya enggak bisa dibuka keras ya jadi daripada dipaksa nanti patah jadi diakali saja menyoldernya dengan mata modifikasi seperti ini jadi ini posisi sudah hidup ya tinggal kita tutup saja ya oke kita pasang kembali ini penutupnya perhatikan disini ada anak panah menandakan ininya pas di bagian oke nah jadi permasalahnya kipas tidak mutar karena kabelnya putus kemudian karena ruang untuk menyoldernya sempit jadi kita modifikasi mata soldernya seperti ini ya nah dan sekarang sudah oke udah jalan ya temannya aman ya teman-teman jadi kalau teman-teman dapat 4 kipas yang seperti ini kemudian putus kabelnya seperti itu jadi kipasnya bisa dicabut tadi ada speednya bisa dicabut kipasnya tapi modul PCB nya enggak bisa dicabut keras ya jadi kita akali saja dengan cara seperti itu oke teman demikian dulu video kali ini sampai ketemu lagi di video yang lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati